Sungai Pawan adalah merupakan salah satu sungai yang terpanjang di Kabupaten Ketapang, yaitu bagian selatan Kalimantan Barat. Panjangnya mencapai 197 km, melewati beberapa kecamatan antara lain Delta Pawan, Muara Pawan, Nanga Tayap, Sandai, dan Lahur. Pawan artinya adalah pawon, dapur, jadi sungai yang berada di belakang kota. Namun menurut Pawan Heritage Society, salah satu lembaga nirlaba di Kabupaten Ketapang, mengatakan bahwa secara etimologi, kata pawan berasal dari kata dasar bahasa Sankertah, artinya papanah, yang berarti memurnikan atau bebas dari dosa. Hal ini mirip dengan sungai Gangga. Sungai Pawan ini mengalir jauh hingga ke sungai Kapuas, melalui Nanga Taman, Sekadau, dan sampai di kaki pegunungan Sehwanar, yang berbatasan dengan Lemandau, Kalimantan Tengah. Pawan adalah pohon kehidupan. Karena itu, di sungai Pawan ini banyak terdapat ikan-ikan air tawar yang merupakan salah satu sumber pangan bagi masyarakat. Sementara, sarana transportasi juga menggunakan sungai ini sebagai salah satu sarana transportasi. Dengan mulai hadirnya jalan darat, Pawan sebagai sarana transportasi mulai berkurang. Banyak legenda yang berasal dari sungai Pawan ini yang perlu kita gali bersama karena merupakan salah satu tangible culture atau intangible culture. Sungai Pawan merupakan benang merah dan akar peradaban yang melahirkan keberagaman masyarakat ketapang sehingga saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!